Akidah masing-masing gitu ya Tapi kali ini saya hanya fokus Untuk menyuarakan kebenaran Dan ingin memperkenalkan Dan semua orang harus tahu siapa sih Yesus dalam Alkitab Semua orang Semua orang harus tahu siapa Yesus Iya betul pak Jadi persoalannya Begitu ya jadi saya hanya Menyumbangkan pikiran saya juga apologet Kristen ya bu tolong didukung Ini juga channel ini ya channel pastor Ben Oke siap-siap Iya Jadi saya juga pernah masuk ke channelnya Bapak Sefrudin Ibrahim Iya Jadi Saya di dalam Alkitab kan Kurang lebih mulai dari 2003 ya bu Sampai sekarang tapi di Facebook Saya banyaknya gitu ya Jadi Persoalannya begini Yang membuat orang itu Sudut percaya Yesus Salah satunya Ada adalah bahwa paham Sinskritisme kita Amut Artinya Contohnya gini bu ya Kebalikannya ya Kalau saudara kita Mualak-mualak itu Mengotak atik Isi Alkitab kita Bible kita Injil kita Ya seenak udelnya gitu ya Kita kan gak suka Dioboh-oboh katanya Yesus Menikah dengan Maria Magdalena Ini ya Lebih Parah dari cabai-cabean Katanya gitu kan Kita gak suka ya Parah Ya Bahkan juga Itu kan gak masuk Dalam kanonisasi Kanonisasi alkitab kita Bible kita kan gitu ya Jadi gini bu Jadi Sebaliknya Kemarin saya senang Masukkan dari Bapak Sefrudin Ibrahim Pak Ben katanya Kalau di dalam konteks P.I. penginjilan Gak apa-apa Bahwa tentang Isi Almas itu Gak usah diperdebatkan Di dalam Di dalam penginjilan Tetapi di dalam P.A. itu Kenicayaan Maksud saya gini bu Bahwa sesungguhnya Yesus dan Isi Almas itu Berbeda Di dalam Di dalam konteks Ini P.A. pendalam Menalkitab ya bu ya Tapi kan Persuatnya Pihak orang seberang sana Memaksakan Bahwa Yesus dan Isi Almas itu Adalah sama Nah tujuannya adalah Sebenarnya Di dalam kitab Galatia Dikatakan itu adalah Yesus yang lain Aku begitu Melihat kalian Begitulah Kaspercaya kepada Injil yang lain Dan kepada Yesus yang lain Kan gitu ya Jadi tujuannya mereka itu Mengklaim Bahkan Menyatakan bahwa Isi Almas itu adalah Yesus Untuk menyangkali bahwa Isi Almas itu Tidak Disalibkan Nah sebabnya Benarkah Quran yang berkata Bahwa Kapirlah orang yang berkata Isa Putra Mariam itu Adalah Tuhan Benar Karena memang Kedua pribadi itu Bahwa Yesus yang kita Bicarakan malam ini Dengan Yesus yang mereka Anggap itu adalah Berbeda ibu Betul Betul Benar sekali Pak Setuju saya Jadi ini yang membuat kita Agak sulit Membicarakan Tentang Yesus yang Sebenarnya kita Bicarakan malam ini Lalu kalau kita Bilang Kepada Kristen yang Tanggung-tanggung Imannya tentang hal ini Ah sama aja kok Isalmas itu adalah Yesus Untuk apa ribut Untuk apa Kan begitu Bu Soalnya Iya Jadi Dari dalam diri kita sendiri Padahal sesungguhnya Ya Perbedaan yang sangat Sangat Yang sangat 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 berbeda Yang pertama Antara Tenggang waktu Isalmasi dengan Yesus Kristus Itu ada 1.600 tahun Bu Isalmasi itu Kisahnya Dibanding dengan Yesus kita Kisahnya jauh Lebih duluan 600 tahun Pak 7 abad 600 tahun Dari Dari peristiwa Yesus datang Itu 600 tahun 7 abad Maksud Maksud saya gini Bu Bahwa Isalmasi Yang diperlukan Dalam Quran Sebelum Yesus Kristus Dasang Itu ada 1.600 tahun Bu Yang ibu Kisahnya itu adalah Ketika Kristen ada Baru Islam 600 tahun ada Itu maksudnya Oh iya Betul Sorry Lalu Karena Isalmasi itu Engkongnya Dia adalah Imran Dari suku Lewi Yesus Itu dari Suku Suku Jehuda Yesus Anak Daud Yesus Anak Ima Membicarakan bahwa Dia adalah Suku Jehuda Lalu yang ketiga Yang tidak bisa dibanta Yesus kita itu Lahir di Bethlehem Di Palungan Kalau Isalmasi itu Dilahirkan Di bawah Pompurma Mungkin settingannya Ada di Arab Saudi Masih banyak beberapa hal Ya Bu Jadi Tujuannya Memang inilah Buat ibu Sebagai apologet Sebagai yang punya Channel ini Harus dicerahkan Bahwa Isalmasi itu Bukan Yesus Itu betul Betul Dari awal tadi Kita juga udah bilang Pak Jadi Kita Sengaja Tidak membuka Sesi debat Tetapi Untuk sharing Saja sesama Karena selama ini Kita tidak bisa fokus Untuk memberitakan Siapa si Yesus Sebenarnya Gitu kan Karena Yang ada Nanti justru malah Berlibet ke sana Kemari Karena yang mereka Angkat Itu adalah Isalmasi Bukan Yesus Dalam Alkitab Gitu loh Jadi makanya Kenapa hari ini Saya hanya khususkan Untuk Saudara Seiman Hari ini Amanat agung Harus sudah Dilaksanakan Karena Ucapan kita Disini Sangat Berpengaruh Bagi dunia Pak Jadi Saya beri kesempatan Hari ini Fokus untuk Teman-teman Mungkin yang mau Masuk Channel sini Kita sudah Sediakan Linknya Di Live chatnya Disitu Biar orang Boleh masuk Dia berpendapat Kalau Yesus itu Cuma sekedar Nabi misalnya Kenapa Seorang Nabi Bisa bicara Seperti ini Misalkan Itu kita Seringkan bareng Gitu Pak Dan Bapak Untuk Pastor Ben Ini sangat Bagus sekali Karena Mengangkat Tentang Siapa Yesus Dan juga Bisa membedakan Tentang Siapa Isa Masih Dan Siapa Yesus Terima kasih Banyak Dan ini Ada Ibu Fatima Ibu Fatima Sebentar ya Sebelum saya Meninggalkan Room Karena mungkin Banyak teman-teman Kita yang Mau masuk Jadi saya Akan Memberikan Closing Statement saya Sebagai Anak Tuhan Saya akan Memberitahukan Tentang Yesus Yesus itu sendiri Kalau orang Mau tanya Yesus itu Manusia Benar Yesus itu Manusia juga Karena apa Yesus lahir Yesus lahir Yesus mati Kalau manusia Kan lahir Kalau manusia Mati Memang benar Yesus itu Manusia Tetapi Jangan salah Yesus juga Allah Dia punya Banyak Mujijat Dia punya Banyak Apa yang Dia berikan Ke dunia ini Rupa Mujijat Mujijat Dia juga Membangkitkan Orang yang Mati Kalau orang Yang bisa Menyembuhkan Orang sakit Mungkin Tapi Mungkin Dokter Bisa Tetapi Orang yang Membangkitkan Orang mati Kalau bukan Tuhan Kalau bukan Yesus Siapa lagi Kalau Kalau Nggak ada Selain Selain Yesus Itu Punya Banyak Mujijat Yesus Itu Adalah Karena Dia punya Banyak Mujijat Yesus Itu Mati Dan Bangkit Ada Hari Yang ketiga Yesus Bangkit Yesus Bangkit Itu Banyak Yang Menyaksikan Murid Maria Magdalena Banyak Sekali Yang Jadi Bukan Cerita Bukan Cerita Saja Tetapi Benar Benar Ada Yang Menyaksikan Terus Pada Saat Setelah Dia Bangkit Dia Naik Ke Buat Kita Menyiapkan Tempat Bagi Kita Orang Orang Yang Percaya Jadi Kalau Orang Tanya Yesus Itu Manusia Benar Yesus Kita Juga Manusia Tetapi Dia Juga Allah Di dalam Yohanes 1 Pada Mulanya Firman Firman Itu Bersama Allah Firman Itu Adalah Allah Dan Firman Itu Menjadi Manusia Siapakah Firman Yang Menjadi Manusia Yesus Betul Orang Harus Tahu Yesus Itu Adalah Manusia Dan Juga Dia Adalah Allah Tuhan Terima kasih Terima Terima Selamat 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 Malam Untuk Pak Agape Glenmore Ya, salam, selamat malam hamba-hambanya Selamat malam Pak Kami hanya mengusulkan sedikit ya, kalau itu pun berkenan Kan kita tujuannya seperti ini kan menyampaikan berita Injil Selain itu, orang luar itu beranggapan Yesus itu kan manusia biasa, bukan Tuhan Ya, kadangkala orang Kristen sendiri pun beranggapan bahwa Yesus itu manusia biasa Karena banyak orang-orang Kristen pun yang menganggap Apa ya, kuasa Tuhan itu tidak terjadi sampai sekarang Ya, jadi dianggap Ya, karena banyak juga ya kita tidak menghakimi itu kenyataannya Banyak orang-orang Kristen lari ke orang-orang pinter, dukun-dukun ini kenyataannya seperti itu Sehingga ini yang disayangkan seperti itu Makanya kalau sampai Tuhan itu berfirman melalui hamba-hambanya ini Yang dari latar belakang Muslim ya Itu tidak heran karena orang Kristen sendiri ya Kebanyakan tidak percaya sama Tuhan ya Sehingga banyak saudara-saudara kita yang dari Muslim yang melihat Tuhan Yesus Sebaik itu melalui mimpi maupun penglihatan Itu seharusnya menjadi tegoran bagi kita umat Tuhan untuk kita itu semakin sungguh-sungguh Supaya kita tidak tertinggal Harapan kami ya, supaya kan kita tahu ya yang kita satu roh di dalam Tuhan Kita percaya bahwa dia adalah Tuhan Allah sendiri yang mahu kuasa Harapan kami di channel ini juga nanti misalkan bisa dihadirkan Kan sekarang zaman orang susah ya Orang susah, tidak punya uang, mungkin sudah berobat Kemana-mana tidak ada pertolongan Sudah jual tanah, jual sawah, habis semuanya Mungkin di channel ini nanti bisa dimasukkan orang-orang yang punya Masalah tentang sakit-penyakit maupun diikat oleh kuasa roro jahat Sehingga melalui channel ini ya selain injil disampaikan Juga akan menolong banyak orang-orang yang mengalami hal-hal seperti itu Sehingga kita bisa buktikan bahwa Yesus itu Tuhan Allah yang mahu kuasa Sehingga tidak sekedar pengajaran seperti ini Tetapi kita bisa buktikan nyata melalui penginjilan melalui media elektronik ini Itu harapan kami seperti itu Itu saja sih yang saya Jika itu memang berkenan ya Masalahnya yang setahu saya yang melakukan ini Di Pak Yusuf kan juga tidak sering Hanya Pak Khairul Anwar itu kan tidak tiap hari Tapi yang sekarang orang susah Sakit kan tiap hari Kadang bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh Mungkin melalui doa-doa hamba-hamba Tuhan Seperti Panjenengan ini Bisa menolong mereka lewat doa itu Tidak lewat uang tapi lewat doa kuasa itu terjadi Sehingga melalui injil yang hidup ini Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan Amin Terima kasih Pak untuk masukannya Bahwasannya memang betul Channel yang kita buat memang sebenarnya tidak monoton untuk hal ini saja Harapan saya dan harapan kita semuanya Bahwa setiap orang percaya Menggunakan setiap channel Sebagai tempat untuk Dimana ingin mengapresasikan Ajaran Tuhan Dan juga ingin memperkenalkan siapa itu Tuhan Dan bagaimana mujizat Tuhan Dan kerinduan kami kepingin ke situ Pak Dan saya juga mohon dukungan dari teman-teman semua Dan pemirsa semua di rumah semua Karena kita juga sama-sama melayani Yang melayani bukan hanya di media saja Tetapi yang menonton pun saya Percaya Bahwa mereka adalah pendoa-pendoa juga Dan mereka juga mendoakan Para hamba Tuhan Yang ngambil bagian di dalam Penginjilan Karena penginjilan ini sepaket Tentang pelayanan Mengenai tentang doa Dan segala macam ini sudah sepaket Jadi ada orang yang mungkin Memang belum berkomputen Untuk berdoa secara live Tetapi ada orang-orang tertentu Yang mempunyai kerinduan Dia berdoa di luar setelah live Misalnya dia melihat Ada led chat tuh disitu tertulis Ada orang mengalami pergumulan seperti ini Itu pergumulan buat kita juga yang pembaca Dan kita bawa juga dalam doa Dan untuk kedepannya Pak Tetap doakan Supaya mungkin channel Fatimah Sadia Dipakai Tuhan untuk lebih dasar lagi Amin Terima kasih untuk masukannya Pak Agaf Sedikit minta satu menit saja Minta satu menit saja Begini Ibu Fatimah Kapan lalu saya masuk Masuk ke channelnya Pak Yusuf Karena kami bersaksi disitu Tiba-tiba ada orang Kalimantan Yang sakit itu enam tahun Kena kuasa roro jahat Sehingga ketika masuk di channel itu Pak Yusuf ngasih nomor WA saya Sehingga puji nama Tuhan Orang ini sudah sembuh sekarang Bayangkan enam tahun dia orang Kristen Kedukun-dukun ya Kedukun-dukun sampai habis itu Semakin habis Setannya juga semakin banyak di rumahnya Langsung praktek dia Peperangan roh sama setan-setan itu Kita doa seperti ini Itu dasarnya Tuhan Yesus Sehingga dia kembali ke Tuhan Yesus sekarang Tak suruh bertopat sungguh-sungguh Amin Jadi Pak Agape Pak Agape Mungkin punya talenta atau karunia Untuk berdoa Untuk hal ini Iya betul Ini saya punya pergumulan sebenarnya Ini di channelnya Pak Yusuf Kemarin tak sampaikan Itu ada orang Kencing darah sama rambut Yang satu itu Namanya Pak Isyaka Yang nomor dua itu Dia punya sakit Dideteksi dokter Nggak ketemu Pindah-pindah penyakitnya Itu kena kekuatan Kekuatan Sampai tenung sihir Itu Itu gampang Cara-cara Menyembuhkan itu Gampang Dalam Tuhan Yesus Dasyat Makanya dengan kesempatan ini Melalui channel ini Supaya banyak orang-orang Kristen Jangan Jangan pergi ke ilah lain Karena di dalam Tuhan Yesus itu Dasyat Jangan sampai nanti Nggak sungguh hati Akhirnya Nanti mati yang Nggak masuk surga Kalau hanya sekedar agama Kan seperti itu Kita channel ini menjangkau Sampai ke ujung bumi Sampai ke Indonesia ini Amin Oke Kalau begitu gini Pak Agape Glenmore Nanti hubungi Pak Yusuf Manubulu Saja Untuk Bagaimana untuk Membicarakan ini Supaya juga nanti Bisa berkomunikasi Dengan saya Mungkin Ada harapan Yang mungkin Kedepannya akan Dibuat Kalau memang Tuhan berkendak Dan pasti Tuhan akan Kasih jalan Bagaimana channel ini Benar-benar bukan hanya Sekedar agama Atau sekedar Fasid saja Tetapi benar-benar berfungsi Untuk hal yang dasyat Yang tadi saya katakan Amin Oke Untuk waktunya Malam ini Terima kasih banyak Pak Agape Glenmore Iya Selamat malam Iya Tuhan berkati semuanya Terima kasih Salam ya Oke Lanjut lagi dengan Pak PS Ben Pak Pastor Ben Dengan Bupadillah Hafiz Iya Mengenai Tuhan Yesus ini Memang luar biasa ya Jadi Setelah sekali Sebenarnya Kalau kita membuat Perbandingan Tentang Isa Al-Masih Dan juga Yesus Yesus Kristus Dalam Alkitab Ini perbedaannya Sejauh mana sih Pak Menurut Pak Pak Pastor Ben Yang pertama Secara historikal Sudah berbeda Bu Secara historikal Secara Waktu Itu sudah berbeda Dari suku Sudah berbeda Jadi Memang Kita juga Tidak memahami Kenapa Begitu Ada mirip-miripnya Jadi Kitab Seberang Kitab kita itu Ada mirip-miripnya Lalu saya Berpikir Ada istilah Serupa Tapi tak sama Gitu Bu Iya Iya Sebabnya Saya lihat Kalau kita kan Stigma kita Stigma negatif Kalau produk Cina itu kan Jelek kan gitu Bu Gampang ngancur Ini hanya ilustrasi Ada cerita Gini Suami istri Ini hanya ilustrasi Menikah Suaminya orang kita Cines Saya orang Cines Saya orang Medan Jadi tiba-tiba Mereka Sudah berdua lama Supaya punya anak Tiba-tiba Anaknya meninggal Ini di pemakaman Jadi istrinya Nangis Istri kan orang Batak Suaminya orang kita Cines Nangis Dia punya Saudara polisi Kan gitu kan Dia nangis Lalu dia teriak-teriak Aku tahu Aku tahu Kenapa anakku Cepat meninggal Aku tahu Aku tahu Itu Jadi orang kan Jadi bertanya-tanya Kenapa gitu ya Lalu ingkat cerita Dia tanya Di kuburan Gak mau dia jawab Sampai di rumah Saudaranya laki-laki Yang polisi tanya Kenapa kamu nangis Tadi itu Kanya kalau orang Batak Iya itu aku tahu Karena memang Buatan Cina itu Gak tahan lama Katanya begitu Bisa aja ya Ini hanya bercanda Memang Ya itu Kita sebagai Apologet ini Memang kita Ya Gak usah terlalu Kita perdalam Itu kurang lebih begitu Jadi Paling mudah untuk Menghancurkan Sesuatu produk itu Ya kalau dibikin Mirip-miripnya Kan gitu ya Jadi kurang lebih begitu Dari pihak sana juga Menduduk itu Dan sebaliknya Jadi memang Kenicaya Bahwa Yesus Injil harus diberitakan Karena Injil adalah Pedang roh Injil adalah Kekuatan Yang sanggup menyelamatkan Manusia Amin Haleluya Jadi gini Pak Ini ada live chat Yang berkomentar Dari Ken Narok Tunjukkan Kristen Itu punya surga Oh Tunjukkan Kristen Punya surga Iya Katanya tunjukkan Kristen Itu punya surga Jadi maksudnya Mungkin begini kali Pak Di dalam kekristenan Itu orang bicara Tentang jurus selamat Tentang penebusan dosa Apa segala macam Apa sih yang dikasih Oleh Yesus Gitu mungkin ya Jadi mungkin Ibu Fadila Atau mungkin Pak Pastor Ben Akan Memberikan dalilnya Gitu Iya Kalau tentang surga Kan jelas Yesus Menggambarkannya Di kitab Wahyu Dan juga Di dalam kitab Injil Matris Pasal 24 Kan ada Ya tentang Surga Kristen itu Yang jelas Di surga Kristen Gak ada itu Gak ada perkawinan lagi Ya kalau dibilang Gak ada Gak ada Sek party kan gitu kan Ya kalau di surga Seberang kan ada Kalau kita Kita lihat di kitab Wahyu Contohnya Sebentar Sebentar Bu Ya Sambil saya cari Ibu bisa ngobrol Kepada Kepada narasumber Yang saya cari dulu ya Mungkin Mereka Mereka Naraf Ngomong Seperti itu Tunjukkan Kristen itu Punya surga Jadi kalau menurut Bu Fadila Bagaimana Silahkan Tunjukkan Gimana kalau surga Gini Saya balikin Surga Islam seperti apa Surga agama lain Seperti apa Surganya Surga bidadari Kalau Kalau sendiri punya Begini Di Yohanes 14 ya Ayat 1 Ya Saya baru Bidang Yohanes 14 Jangan Naga gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percaya juga Kepadaku Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu Aku Mengatakannya Kepadamu Sebab Aku pergi ke situ Untuk menyediakan Tempat Nah ini untuk Saudara Kenaro Perlu Perlu Disimak nih ya Mudah-mudahan Denyimak ya Jadi Yesus sendiri Sudah mengatakan Tentu aku Mengatakannya kepadamu Kalau gak ada surga Kan gitu ya Ini bicaranya jelas Seperti halnya tadi Ibu Siti Fadila Hafiz Tadi sudah mengatakan Di Yohanes 8 Ayat 23 Kamu Berasal dari dunia ini Aku Bukan dari dunia ini Dia jelas Artinya Kalau Yesus Bicara mengenai tentang Sorga ini jelas Tapi kemohon maaf Ya Mungkin Panutanmu Bicara sorga ini Dalilnya dimana Gitu lah ya Mungkin pengertian Sorga Iya Pengertian sorga kita Dengan pengertian Sorga saudara Tetangga sebelah Itu berbeda Betul sekali Nah itu dia Sorga menurut mereka Adalah kesenangan duniawi Yang kedagingan Di dalamnya Ada pesta pora Terutama pesta maaf Pesta yang tidak senonoh Misalnya seperti itu Kalau saya mengagap Tidak senonoh Tetap aja tidak senonoh Karena sorga itu Tidak cuman seperti itu Pokoknya Kalau kita dulu Kita Bu Fatimah Yang juga dari Agama Seberang Kan juga Selalu Diajarkan Sorga itu Seperti ini Nanti Hal-hal yang indah Yang kedagingan Paham ya Maksudnya Katanya gak pernah Dirasakan oleh manusia Sebelumnya Katanya gak tahu Seperti apa Itu dia Yang kedagingan Yang Sorga yang duniawi Nah saya bilangnya Sorga yang duniawi Maksudnya Yang penuh Air sungai mengalir Katanya Hayal Ya Begitu Sorga yang duniawi Saya bilangnya Kenapa sorga yang duniawi Jadi kesenangan-kesenangan Yang Yang duniawi Yang Apa namanya Yang kedagingan lah Itu yang Sorga yang mereka bayangkan Itu dia Yang dibayangkan Yang diimpikan mereka Berbeda dengan Sorga kita Sorga kita tidak sama Dengan sorga mereka Itu yang ada di masalah Fatima Kalau mereka minta Tunjukkan Nah Kalau mereka minta Tunjukkan Pengertian sorga mereka Itu beda Gitu loh Betul Beda Di kitap ayu juga banyak Ya Gimana pastor Ya Gimana pak pastor Ben Sebenarnya secara Secara Apa namanya Umum kita sudah tahu Sorga Kristen itu Yang pertama Tidak ada Sek party Yang disana Tidak ada Al kerajaan surga Bukan soal makan dan minum Dalam kita Pro makan Ya Jadi tentang surga ini Bu Di dalam naskah aslinya Ditulis dengan kata Hasamayi Memang saudara kita Seberang ini Selalu bilang Di surganya Kristen Ada perang naga Dengan malekat Gitu ya Takian ya Gak ngerti Gak ngerti Jadi Surga Di dalam konteks Kristen itu Ada tiga 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 apa ya Tiga lokasi lah ya Dibilang tiga tingkatan juga Surga itu Hasamayim itu Jadi yang dimaksud Perang itu Disitu adalah Itu di awan-awan Penguasa-penguasa di udara Udara ini Di dalam naskah asli Ibrananya itu Udah disebut surga Hasamayim Jadi Hasamayim Jadi disini Surga Sebenarnya kaki kita Melompat ini Dari bumi ini Ini udara ini Di dalam naskah Ibraninyo Disebut surga bu Lalu awan-awan Lalu awan-awan Disitulah Gabriel itu perang Dengan Naga si naga tua itu Lalu Surga yang ketiga itu Tingkat tiga kita Sebut Itulah tempat kita nanti Ini yang saya Bacakan buat kita Tentang surga Tertulis dalam Wahyu 21 bu Jadi saya bacakan Oke Silahkan pak Bacakan Wahyu 21 Mulai 23 Sedikit aja saya bacakan Wahyu 21 Wahyu 22 sebenarnya menggambarkan Seluruh Kristen itu Saya bacakan ya bu ya Ya silahkan Ini Wahyu 21 Wahyu 23 Dan kota itu Tidak memerlukan Matahari Dan bulan Untuk Menyinarinya Sebab kemuliaan Allah Elohim Meneranginya Dan anak domba itu Adalah lampunya Dan bangsa-bangsa Akan berjalan Di dalam cahaya Dan raja-raja di bumi Membawa kekayaannya Kepada Mereka Dan pintu-pintu gerbangnya Tidak akan ditutup Pada siang hari Sebab malam hari Tidak akan ada Disana Ini kan indah sekali bu Nggak ada siang dan malam lagi Nggak ada malam lagi Dan kekayaan Dan kehormatan Bangsa-bangsa Akan dibawa Kepadanya Nah tetapi Tidak akan ada Masuk ke dalamnya Suatu yang najis Tidak ada Tidak ada sekparti bu Atau orang-orang Yang melakukan Kekejian Atau dusta Tetapi mereka Yang namanya Tertulis di dalam Kitab Kehidupan Itu disambung Di pasal 22 Kitab Wahyu Ayat pertama bu Lalu ia menunjukkan Kepadaku Sungai air kehidupan Yang jernih Bagaikan kristal Dan mengalir Keluar tahta Allah Dan tahta Anak domba Itu Di tengah-tengah Jalan kota Itu Yaitu Diseberang Menyeberang Sungai itu Ada pohon-pohon Kehidupan Yang berbuah 12 kali Setiap bulan Sekali Dan daun Pohon-pohon itu Dipakai untuk Menyembuhkan Bangsa-bangsa Ini kan bagus bu Ya kan Maka tidak Ada lagi Laknat Tahta Allah Dan tahta Anak domba Itu akan Ada Di dalamnya Dan hamba-hambanya Akan beribadah Kepadanya Nanti di surga itu Ibadah Kita beribadah selalu Bernyanyi Bersuka cita Ayat 4 Dan mereka Akan melihat Wajahnya Kita melihat Wajah Tuhan Yang paling indah Itu melihat Wajah Tuhan Bukan melihat Selangkangan wanita Maaf ya bu Ya Mereka akan Melihat wajahnya Dan namanya Akan tertulis Di dahi mereka Dan malam Tidak akan Ada lagi Di sana Dan tidak Memerlukan Cahaya lampu Dan cahaya Matahari Sebab Tuhan Allah Akan menerangi Mereka Dan mereka Akan Menerangi mereka Dan mereka Akan memerintah Sebagai raja Sampai selama-lamanya Kita memerintah Bu sebagai raja Sampai selama-lamanya Amin Haleluya Haleluya Jadi kalau Jangan Serga Kristen Enggak Wow Gitu Wow Yang bedanya Itu Itu aja Jadi Enggak Partisek Jadi Intinya Jadi Enggak terus Belanjut hal Kayak begitu Nanti Sementara Perempuannya Cuma nonton Gitu ya Itu enggak adil Banyak 22 23 21 22 Itu jelas Di sana Tidak ada air mata Tidak ada Derita Tidak ada Tidak ada Malam Indah sekali Kita melihat Wajah Tuhan Apalagi Indah selain Tuhan Bu Enggak ada lagi Betul Tapi kalau boleh Sedikit Saya berbagi pengalaman Waktu itu Saya pernah Pak Jadi saya kan Cuka rutin Berdoa Dari jam 3 Jam 2 Sampai jam 3 Gitu kan Waktu itu Saya pernah Ngalami Tentang penglihatan Tiba-tiba Saya habis berdoa Terus saya tidur Enggak Nggak nyampe Berapa detik Satu detik Saya tiba-tiba Sudah pindah Pindah posisi Dan saya melihat Seperti apa Yang Bapak Tadi Sampaikan Disitu Saya melihat Orang hanya Bernyanyi-nyanyi Dan Apa namanya Saya nggak ngerti Bahasanya Bahasanya pun Saya nggak ngerti Bahasanya mereka Benar itu Terus Bu Iya Jadi Bahasanya pun Saya nggak ngerti Sama sekali Ternyata orang disitu Semuanya harus bisa Bernyanyi dan pakai Baju putih Semuanya Dan disitu Saya ada di sisi Sebelah yang paling Ujung Seperti itu Saya juga harusnya Ada disitu Nanti bersama Dengan Ibu Walau itu Hanya melihat Amin Amin Jadi Banyak hal Pak Makanya Kemarin Saya sempat Ini ya Saya sangat Sedih sekali Ada Hambanya Yang Tidak sepaham Mengenai Tentang Penglihatan Dan Apa namanya Mimpi Ketika Banyak Cara Tuhan Untuk Menjumpai Orang yang Belum Mengenal Tuhan Yang Dikatakan Seperti Thomas ya Bisa dikatakan Belum Melihat Maka Tidak Percaya Tetapi Justru Padahal Saya Lebih Lebih Sangat Bangga Dengan orang Kristen Dari Kecil Karena Mereka Tidak Melihat Saja Percaya Ini Yesus Sudah Mengatakan Malah Berbahagialah Orang yang Tidak Melihat Namun Percaya Ini Justru Lebih Daset Tetapi Justru Kita Paramur Tadi Contohnya Seperti Saya Tidak Mungkin Jadi Kristen Kalau Tuhan Tidak Menjumpai Saya Secara Pribadi Dan Banyak Teman-teman Yang Lain Bahkan Tadi Saya Ceritakan Sebenarnya Ada Banyak Perjalanan Saya Dengan Tuhan Mengenai Hal Seperti Itu Tapi Saya Belum Punya Kesempatan Untuk Menceritakan Semua Karena Baru Menceritakan Tentang Perjumpaan Tuhan Pribadi Dengan Saya Dari Pribadi Saya Bergereja Reform Gereja Saya Sebenarnya Gereja Yang Bisa Dikatakan Yang Anti Tentang Kesaksian Penglihatan Mimpi Dan Sebagainya Tetapi Itulah Saya Ketika Tuhan Menjumpai Saya Dengan Melalui Mimpi Seperti Itu Sebentar Bu Biar Adalah Daripada Kemarin Sebenarnya Saya Sudah Ngomong Ke Beberapa Orang-orang Yang Manta Sama Perbum Peritatis Sama Juga MGM Saya Ngomong Coba Dibaca Yowel Pasal 2 Yang Ke 28 Saya Bacakan Kemudian Daripada Ibu Akan Terjadi Bahwa Aku Akan Mencurahkan Rohku Ke Atas Semua Manusia Maka Anak-anak Mulaki-laki Orang-orang Yang Tua Akan Mendapat Mimpi Ada Mimpi Teruna Terunamu Akan Mendapat Pengelihatan Pengelihatan Ini Dikutip Khotbah Petrus Di dalam Kisah Rasul 2 Ayat 17-18 Ada Bu Jadi ada Pengelihatan Ada Mimpi Teruna Terunamu Jadi ada Makanya Saya Bingung Mereka Itu Kenapa Kenapa Bisa Punya Perilaku Menjudgment Gitu Walau Saya Tidak Setuju Ibu Ibu Fatima Tentang Murtadini Aku Lebih Setuju Ya Terserahlah Anjing Menggonggong Kapilah Berlalu Mau Mereka Stigmani Tapi Saya Panggil Ibu Anak Tuhan Anak Tuhan Kristus Kekasih Kristus Saya Lebih Bisa Dibilang Ex Muslim Ibu Anak Tuhan Anak Raja Diberi kuasa Supaya Menjadi Anak Anak Allah Ibu Anak Anak Raja Di atas Segala Raja Saudara Saudara Tanda Petik Murtadini Raja Anak Ibu Mungkin Saya Klarifikasi Mengenai Tentang Masalah Kata Murtadin Ini Pak Sebenarnya Di dalam Bahasa Aslinya Tidak Pernah Disebut Ada Kata Murtad Murtad Itu Terjemahan LAI Seperti Itu Kami Para Murtadin Sebenarnya Juga Kalau Misalnya Ada Yang Bisa Memberikan Nama Yang Bisa Sepiral Atau Mungkin Bisa Gampang Atau Mudah Sudah Mudah Dipahami Oleh Banyak Orang Tentang Pengganti Nama Mengenai Tentang Murtadin Kami Juga Tidak Masalah Karena Semua Orang Hanya Tahu Bahwa Ex Muslim Itu Disebutnya Murtadin Seperti Itu Pak Jadi Kami Sendiri Sebenarnya Merasa Iman Kami Bukan Murtad Daripada Tuhan Yesus Tetapi Iman Kami Murtad Kepada Sesembahan Kami Sebelumnya Karena Sebagai Ex Muslim Itu Tidak Maksudnya Gini Pak Tidak Menyembah Bisa Membedakan Sesembahan Kita Terdahulu Dengan Sesembahan Kita Sekarang Sebenarnya Seperti Itu Kalau Ada Orang Yang Mungkin Udah Bisa Memberikan Nama Yang Baru Dan Nama Yang Mudah Dikenal Orang Selain Murtadin Misalkan Silahkan Saja Karena Namanya Kita Maaf Ya Pak Kita Membuat Channel Judul Yang Paling Gampang Dan Mudah Dimengerti Orang Itu Sebenarnya Murtadin Tulisannya Gitu Kan Tetapi Pengertian Pemahaman Dan Iman Seseorang Itu Sebenarnya Bukan Itu Seperti Itu Tetapi Orang Sudah Mengenal Merek Murtadin Murtadin Amin Murtadin Murtadin Seperti Itu Pak Kalau Saya Sudah Berapa Kali Saya Menyarankan Untuk Teman-teman Yang Katanya Memprotes Tentang Bahasa Murtadin Oke Sebahkan Mungkin Anda Mempunyai Bahasa Yang Baru Atau Mungkin Merek Yang Baru Untuk Kami Supaya Orang Itu Lebih Gampang Tidak Usah Pake Gata Murtadin Itu Silahkan Saja Karena Saya Pribadi atau teman-teman kami semua Belum memiliki Nama-nama yang Buat pengganti murtadin itu Gitu loh pak Iya kalau saya bu secara pribadi ya Secara pribadi cuma ini berbicara stigma Konotasi ya bu ya Kalau saya Dari seberang ngomong kepada ibu Begitu ya silahkanlah Ya bu ya Saya paling menyebut nama-nama Orang-orang ibu Yang dipanggil Tuhan ini ex muslim Anak Tuhan ya cukup Anak Allah Anak raja di atas segala raja Ya tapi ya mungkin kurang populer ya bu Tentang itu ya Ya terserah bu Gak apa-apa kok gitu juga gak apa-apa bu Yang penting iman kita ini sudah Percaya dengan Tuhan Yesus itu sudah beda Kita bukan murtad Bukan murtad daripada Tuhan Yesus Tapi murtad daripada Allah yang di luar bangsa Israel Maksudnya yang pernah Datang ke dunia ini kan Yang menyatakan diri adalah Yesus Kristus gitu Memang harus ada penjalanan Karena di dalam konteks Kristen Maksudnya kan ada arti istilah murtad itu ya Apastasia dengan marat Itu ada bu Jadi sebabnya Murtadin Ya murtadin itu sendiri sudah Konotasnya Ex-muslim ya bu Ya boleh lah Gak apa-apa silahkan aja bu Jalan aja Tadi kan saya bilang Saya bilang juga apa Cuman hanya dari LAI Iya itu ada sebutan murtad Tapi kalau dilihat bahasa aslinya kan Tidak murtad Karena murtad itu bukan bahasa Ibrani Atau bahasa Yunani sebenarnya gitu Begitu kan Oke Untuk Ibu Fadila silahkan Saya lebih suka bilangnya petobat baru gitu aja Singkatnya Karena Jangan Dari satu kata murtadin terus Menjudgment Ini segala macam Gak penting Saya bilang itu gak penting Yang penting adalah Tuhannya Yesus Dia mengakui Yesus adalah Amen Itu sudah selesai Nah Masalah Kemarin tentang murtadin atau Iya Iya Balik lagi ke masalah tadi Apa sebelumnya Yang tentang Pengenalan tentang Yesus ini Saya Kalau saya sendiri Kalau Ibu Fatima tadi cerita Dia Melihat ada penglihatan Segala macam Saya itu sebenarnya bangga sekali loh Dan pingin sekali Seperti teman kita Saya juga pingin Iya Tapi saya percaya Pastur Begini Saya itu Kenal dengan Tuhan Yesus Maksudnya Mengenal Tuhan itu Lewat dari Belajar Sekian tahun Sampai 14 tahun Jatuh bangun Sampai jadi kadang Waktu dulu Sempat mau jadi ateis Segala Itu segala macam Saya lewati Iya Kalau bukan karena Tuhan Kalau bukan karena Karya roh kudus Yang membentuk saya Sampai sekarang Belum tentu Saya jadi orang Kristen Betul Betul Karena iman itu Harus sejalan Iman itu Spirit dan Logika itu harus sejalan Kalau spirit aja Kita jadi dukun Kalau logik aja Kita bisa jadi ateis Bener gak Jadi harus Harus sejalan Baca firman Kita mengerti firman Tuhan Tanpa tuntunan roh kudus Kita akan sesat Jadi Kedua-duanya harus sejalan Saya Saya sendiri Kalau masalah penglihatan Saya belum Ini ya Belum Seluar biasa teman-teman Tapi saya yakin Dan percaya Tuhan itu Selalu ada Dalam hidup kita Dalam hidup saya Ketika saya Waktu dulu Dikejar-kejar orang Di segala macam Buktinya sampai sekarang Saya masih hidup Dan sehat walafiat Itu adalah Tuhan Tuhan yang sudah Kita selalu berdoa Tutup bungkus Dengan puasa darahmu Amen Saya yakin Setiap perjalanan hidup Bu Fatima Hidup saya Yang Potobat baru ini Yang banyak Banyak teror Banyak ancaman Dan segala macam Itu Tuhan sudah tutup bungkus Kita Dan saya percaya Itu luar biasa Karya Tuhan Itulah Bagaimana kita Cara Kita kenal Dengan Tuhan Mengenal Tuhan Yesus itu Gak gampang setelah kita Baptis Lalu selesai Ke gereja Seminggu sekali Terus selesai Gak sekedar itu Mengenal Tuhan itu Kita harus Betul-betul Faham Kita betul-betul Faham Dengan Di firman-firmannya Itu Tuhan itu Seperti apa Yesus itu Siapa Tidak cukup Dengan sejarahnya Tetapi Pengajarannya Perbuatannya Itu dia Yang luar biasa Tidak Gak ada loh Ajaran yang Mengasihi Musuhmu Kasih liat musuhmu Tampar Pipi-pipi kiri Dikasih pipi kiri Itu Saya rasa Ajaran di tempat lain Susah mencari Ajaran seperti itu Gitu loh Yang gak ada Nah Itu jadi Saya pikir Menjadi orang Kristen Atau ajaran Yesus itu enak Gitu Jadi Teman-teman Sebelahnya Selalu bilang begitu Tua Apa Orang Kristen Itu enak Surganya di dunia ini Katanya Iya Selalu pandangannya Seperti itu Tapi saran saya Bu Halo Bu Saran saya Sebagai pastor Jadi Kita mengalami Pertobatan Metanoia itu Kita terima Yesus kan Roma 19 Setelah itu Kita dimurid Terus bertumbuh Di dalam Kristus Dan Ibu harus mengalami Yang baptisan Rohul Kudus itu Bu Saya juga Dari berbagai teologi Saya masukin Termasuk juga Saya pernah Teologi di Repom Tapi baptisan Rohul Kudus Buah Rohul Kudus Karunia Rohul Kudus itu Hal yang berbeda Itu tertulis Kalau mau nanti Diskusi tentang itu Tapi yang jelas Ibu harus mengalami Baptisan Rohul Kudus itu Dengan sebuah Pertanda Mengalami Bahasa baru Gulosolalia itu Disitu nanti Ibu akan mengalami Debi dasyat lagi Tuhan akan pakai Menghadapi setiap Masalah Dan pergumulan Amin Amin Terima kasih untuk Caranya Pak Pastor Ben Jadi begini Pak Sebenarnya sudah banyak Para hamba Tuhan Sudah menyarankan saya Untuk hal ini Tetapi gini loh Pak Ini mengenai tentang Iman ya Takutnya nanti saya sampai Jangan sampai Saya juga salah jalan Karena kan Seperti halnya Pemahaman Saya Kita kan Satu baptisan Walaupun caranya Berbeda-beda Begitu ya Memang ada Cara dengan Percik Terus ada Cara selam Dan segala macam Tetapi saya Teringat Dengan satu Yohanes 5 Ayat 6 Sampai 8 Itu kan Sebenarnya Sebagai saksi Yang menyatakan Diri itu adalah Air Darah Dan Raphudus Jadi sebenarnya Itu bersarat Dengan air saja Itu menurut saya Tetapi mengenai tentang Batu selampas Segala macam Mohon maaf Mungkin disini Saya juga belum bisa Terlalu ngebahas Atau berkeputusan Secara dini Karena ini memang Harus Ya betul Ini karena memang Mungkin ada Mungkin Ada pembeda Pemahaman Ya Bu ya Ya Karena Saya Terima-nya Bersyukur Dan terima kasih Kepada siapapun Yang memberikan Masukan Kepada saya Karena Bagaimanapun Juga Kita ini adalah Satu tubuh Satu Tuhan Maksudnya Satu pemahaman juga Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Dan jangan dijadikan Suatu perdebatan Tetapi Kalau Tuh pun Ada mungkin Ada suatu kesalahan Dari Setiap kita Saling menegur Dengan kasih Dan juga Jangan Justru menjatuhkan Misalnya Kayak melalui Media Yang Seperti kita sekarang Tampil ya Jadi jangan sampai Menjatuhkan Menjatuhkan Sebagai Orang sesat Bidat Dan segala macam Itu Jangan Lebih baiknya Kita mungkin Bicarakan Di hal yang lain Atau mungkin Secara pribadi Gitu ya Atau mungkin Membahas secara khusus Untuk masalah ini Karena nanti ada Yang lain mungkin Ada kasih masukan Berpendapat seperti ini Berpendapat seperti itu Gitu kan Ya Bu Saya gak berbicara Itu udah lebih berbicara Kayak dogmatis ya Bu Cuma ini Sebagai kita Apologi Tuhan 1 Korintus 8 Ayat 2 Selalu harus kita pegang Sebagai anak Tuhan Saya bacakan ya Bu 1 Korintus 8 Ayat 2 Akan begini Gak ada seorang Menyangka Bahwa ia Mempunyai Suatu pengetahuan Maka ia Belum juga Mencapai pengetahuan Sebagaimana Yang harus dicapainya Kita harus selalu Berpikir Mungkin pengetahuan kita Sekarang Belum Belum Sampai Jadi kita perlu Belajar Bu Sebabnya ada Studi banding Artinya kita Mempelajari tentang Tentang Islam Bukan berarti kita Jadi Islam kan Kita mempelajari Artinya itu Kajian Bu Itu berpulang Kepada Itu saja Jadi 1 Korintus 8 Ayat 2 itu Penting menjadi Sebuah acuan Buat kita Untuk Menambah terus Mengabrik Terus kemampuan kita Apalagi Tak Ibu Sebagai apologet Jadi nanti Karena nanti Persoalan yang Ibu Hadapi ke depan Itu adalah Ya memang Seperti sekarang ini Yang kita lihat ini Ribu-ribu tentang Teritunggal ini Bagaimana Bunda sih kita Tentakan Dimana Sikitakan gitu Jadi Kita bicara Dokmatis disini Ya Tapi memang Betul Pak Karena memang Gini loh Setiap Iman kita Kan Gak harus Langsung Tiba-tiba Diimani Begitu saja Dan Begitu saja Jadi Jadi Seperti Teologi Jadi disini Saya rasa Memang Butuh Waktu Dan juga Saya sendiri Juga harus bergumul Secara pribadi Dengan Tuhan Karena Saya Iman saya Saya hanya Percaya kepada Yesus Kristus Yang adalah Satu-satunya Tuhan Dan Juri Selamat Saya Dari awal mula Tuhan Menjumpai saya Secara pribadi Melalui mimpi Dan sampai Penglihatan Dan segala macam Saya hanya Mempercayai Tuhan Itu satu-satunya Sebagai Juri Selamat Saya Jadi Mengenai hal Apapun Tentang Pembaptisan Mengenai tentang Teritunggal Dan segala macam Saya rasa Jangan diperdebatkan Karena Hal yang Menyangkut Iman pribadi Kita dengan Tuhan Kalau Toh pun Ada mungkin Sesama Kristen Tolonglah Kalau Membahas Hal seperti ini Mungkin Dibuat Apa mungkin Secara langsung Mungkin Membuat Kopdar Mungkin ya Nanti buat Apa namanya Diskusi secara Langsung Dan jangan Jangan ditampilkan Di media Karena apakah menjadi Perdebatan yang tidak akan Habis-habisnya Seperti itu Saya boleh Saya boleh menanggapi Sebentar Oke silahkan Saya setuju dengan Bu Fatima Karena Di sini saja Kita Temanya Sudah Tentang Mengenal Yesus Mengenal Yesus Dalam perspektif Firman Tuhan Dan itu Pertama Kedua Kita ini kan Satu tubuh Kristus Saya Saya Dari Ortodoks Syria Mungkin Berbeda Pemahamannya Dengan Yang karismatik Atau dengan Gak apa-apa Gak masalah Saya menghargai Perbedaan itu Akan tetapi Untuk Membahas Masalah-masalah Seperti ini Saya rasa Memang Tidak Jangan Dipublish Karena Nanti menjadi Batu Sandungan Menjadi Celah Untuk Menghancurkan Satu tubuh Kristus ini Itu pertama Yang kedua Saya yakin Dan percaya Kita manusia ini Dikasih Tuhan Karunia Oleh Tuhan itu Talenta Punya masing-masing Talenta Kayak Bu Fatima Talentanya Kenapa Orang selalu Biar saya Bu Fadila Tolong dong Ini jadi CP Terus Apa namanya Berdebat Saya itu Dulu Sebelum saya Jadi Orang Kristen Demen banget Saya debat Kemana-mana Saya debat Dulu Tetapi Akhirnya Tuhan pakai saya Punya talenta Yang berbeda Kalau Bu Fatima Orangnya cerdas Dan berani Kalau saya itu Masih Masih Apa namanya Masih Alon-alon Masih pelan-pelan Masih Tidak suka Sudah Sudah tidak seperti dulu lagi Yang Bum-um-um berapi-api Mungkin Talentanya berbeda Saya talentanya Di hal Lain Mungkin Tuhan Kasih talenta saya Di pujian penyembahan Tentang sejarah-sejarah Kekristenan Kalau Bu Fatima Tentang Perdebatan Dan berani Tuhan sudah kasih talenta Sendiri-sendiri Kenapa saya tidak Mau berdebat Memang saya tuh Berdebat Tidak ada ujungnya Pasti tidak ada ujungnya Amin Bu Fatima ya Makanya malam ini Bu Fatima kasih Diskusi Karena kita tuh Perspektif Perspektif Yesus Di dalam diri kita Manusia Iya Di dalam diri kita Seorang Kristen Dengan mereka Yang di luar Kristen Itu berbeda Nah bagaimana kita Menyampaikan Yesus ini Firman Tuhan ini Menyamakan Bukan menyamakan Mereka mengerti Begitu loh Maksudnya Mereka mengerti Tentang firman Tuhan ini Tentang siapa itu Yesus Mengenal Yesus Bukan masalah Trinitas Tritunggal Warnes Bukan masalah itu Akan tetapi Memberitakan Luar biasanya Yesus ini loh Luar biasanya Bagaimana kita Mengenal Yesus Yesus itu luar biasa Memberikan Pajaran pengajaran Luar biasa Memberikan Teladan yang Luar biasa Siapa dia Dia awal dan yang Akhir Dan segala macamnya Tentang Yesus Itu yang akan kita Sampaikan Bukan masalah Segala macamnya Ini Trinitas Bukan itu Bukan itu Bukan itu yang akan Untuk tahap dasar Kita harus bisa Mengenalkan Ke seluruh dunia Ke seluruh penjuru dunia Tentang Yesus Dan ajarannya Tentang Yesus Dan perbuatannya Tentang Yesus Siapa dia itu Seperti saya bilang tadi Itu yang Kita kan punya Kalian tanya sendiri Pastur Ben Kalian tanya Apologik yang luar biasa Blah 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 Jadi Tuhan itu sudah Kasih post Iya Saya pun masih belajar Misalnya ini Channel Didukung Saya punya channel Pastor Oh pasti Pasti Misalnya Pak Yusuf Talentanya Di sini Untuk mengungkapkan Kesaksian Para Para Petobat baru Misalnya Channelnya Di sini Nah ayolah Kita saling Saling mendukung channel Satu sama lain Kita saling mendukung Itu yang paling luar biasa Iya Saya rasa Kalau mengenai Dia suka diskusi Suka debat Dia suka apa Biarkan dia berkembang Biarkan dia berkembang Dengan sendirinya Biarkan channel ini berkembang Nanti Nanti itu ada masanya Tuhan akan kasih waktu Misalnya Bu Fatima Akan punya-punya Kreativitas lagi Mungkin Bikin Menara doa Mesbah doa Di channelnya Bisa saja Itu Itu bisa Akan Bisa saja terjadi Benar ya Bu Fatima Ya Amin Amin Tadi seperti Pak Yang disarankan Pak Siapa tadi itu Tadi Dia juga Kepengen Mempunyai kerinduan Untuk mendukungkan Orang-orang sakit Jadi ya Ya Oke mungkin ini untuk Acara Kehujung kita gitu ya Tapi sebelumnya Teman-teman Semuanya yang Menonton Acara ini Jangan lupa Untuk Melihat Channelnya Pak Pastor Ben ya Disitu teman-teman Bisa lihat sendiri Nanti Pak Pastor Namanya apa Pak Channelnya Ini channelnya Bu PS Ben itu Oh oke oke Teman-teman Namanya PS Ben ya Channelnya ya Silahkan mungkin Diklik sendiri Nanti untuk Untuk setelah Acara ini gitu ya Oke untuk Sementerasinya Pak Mungkin kita masih Ngebahas tentang Siapa ini Yesus Kalau tadi Menurut pendapat Pak Pastor Ben Bahwa Yesus di dalam Alkitab Dan juga Isa di dalam Al-Quran itu kan Beda oknum gitu ya Pak ya Tapi anehnya Ada sedikit Hal yang Tersirat ya Pak ya Mungkin agak Sedikit mirip gitu Tetapi tidak sama Karena memang Dilihat dari Silsilahnya Juga berbeda Tetapi Siapa sih Isa Al-Masih Dalam Al-Quran ini Kok saya melihatnya Dia ini kok Bisa disebut Hakim Pada akhir jaman Kalau seorang Nabi Kenapa dia mempunyai Hak sebagai Hakim ya kan Terus ada lagi Dia ini adalah Orang yang suci Dan berkuasa Di dunia Dan akhirat Bahkan ini Di Quran surat Kalau mengenai Tentang Hakim Tadi itu ada Di hadis Sahih Muslim Jadi Di sini nih Ada penggambaran Atau Siapa sih Isa Al-Masih Dalam Quran Kalau itu Disebut Nabi Kenapa dia Lebih istimewa Daripada Nabi Junjungannya Gitu loh Kalau dilihat gitu Pak Oke mungkin Biar pemirsa Juga bisa Sambil Menyimak Oke silahkan Pak Pak Surben Untuk Mungkin Mengklarifikasi Atau memberikan Penjelasan yang Lebih detail lagi Iya jadi Simpelnya aja Saya sampaikan ya Bu Kalau secara Dalil-dalil Saya harus siapkan dulu Saya punya file Untuk itu kan Jadi perbedaan Yang mencolok Yang paling penting Adalah Realnya aja Bu Kalau Isa Al-Masih Dia tidak punya rasul Itu kan jelas Terang-menderang Kalau kita tanya Saudara-saudara Muslim Kita tidak bisa Menampikan Yang Ibu bilang tadi Bahwa Dia Terkemuka Di bumi Dan di surga Ya kan Dia nanti akan Yang hakim Dan nanti akan Dia datang untuk Memusnahkan babi Dan Dia bilang Halo 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 Suaranya hilang Pak Pak Surben Jadi Kalau tentang Yesus kita Itu kan jelas Dia ngomong Akulah jalan kebenaran Dan hidup Itu jelas Dilanjutkan oleh Petrus Sebab di bawah kolong Langit ini Tidak ada nama lain Yang diberikan ke manusia Yang olehnya kita Selamatkan di dalam Krisus Tapi tentang cerita Isalmas ini kan Kita bingung Bu Jadi dia Tidak konsisten Tidak paralel Mulai dari cerita awal Tapi yang paling Menyeolah Tidak sistematis Kan gitu ya Jadi Karena Membuat Kita jadi bingung Lalu yang paling Sederhana Kalau kita tanya Dimana Kedua belas Rasul Yesus Rasul Yesus Kalau memang Isalmas itu Adalah Yesus Tapi yang saya lihat Yang paling Menyolok Yang paling patah Disana Bu Adalah penyangkalan Tentang Penyalipan Yesus Penyalipan Sesuai dengan Matris fasal yang ke-27 Sampai ke-28 Nantikan Disana terang-terang Bahwa Yesus itu Dia malam hari Dihakimi Oleh tua-tua orang Yahudi Dan Belah-belah-belah Nanti sampai Dia ke atas Kayu salib Nanti ada Tujuh pernyataan Yesus juga Di atas Kayu salib Itu bisa disangkali Semua kan Ya Pernyatannya Contohnya Ampunilah mereka Bapak Sebab mereka Tidak tahu Apa yang mereka Perbuat Itu kan di atas Kayu salib Semua Yesus Katakan kan Kedalam Kedalam tanganmu Kuserahkan Ini yang disangkali Oleh cerita Tentang Isalmas itu Bu Yang membuat Saya Semakin Menguatkan Bahwa Isalmasi Dan Yesus Berbeda Berbeda Kalau 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 pun ada Tadi Di dalam Rana Ruang Penginjilan Bu Untuk secara Konteksual Seperti pernyataan Bapak Saipudin Ibrahim Karena memang Beliau itu pintar Ya seorang guru Gak apa-apa Silahkan Ya Kita gak Gak boleh Langsung Perontal bilang Isalmasi Tapi Tapi di dalam Konteks Pendalaman Alkitab Penggalian Pengkajian Ya Kita harus Tegas Gitu Bu Betul Saya Oke Karena begini Pak Saya membuat Pertanyaan begini Supaya pemirsa itu Juga Terwakili Gitu Pak ya Pertanyaannya Karena Mungkin Para narasumber Bisa memberikan Jawaban Jadi seolah-olah Bukan itu Suatu Ungkapan Saya sendiri Gitu Pak ya Karena kita tahu semua ya Sebenarnya Di dalam Al-Quran itu Mengklaim Bahwa Isalmasi adalah Sosok yang sama Atau tokoh yang sama Sebagai Yesus-Krisis Dalam Alkitab Tetapi Peristiwa-peristiwanya Itu disangkal semua Mengenai tadi Bapak yang bilang Disitu tuh ambigu Kenapa saya katakan ambigu Jadi Ambigu Penyangkal tentang penyalipan Tetapi Tidak bisa memberikan Penjelasan Siapa yang disalib Dan siapa yang diserupakan Seperti itu Ada banyak hal sekali Misalkan begini Mereka Menggugat Bahwa dalam Kekristianan tuh Yesus lahir pada Tanggal 25 Desember Misalkan Mereka menggugat Tetapi di dalam Kitab mereka sendiri pun Tidak pernah mencatat Tentang detil Lahir tanggal Tahunnya Gitu kan Jadi Banyak hal sebenarnya Banyak hal yang Misalnya Kalau mereka menggugat Hal ini Bisa saja saya langsung Bingkir balikin Untuk mereka sendiri Yang memberikan penjelasan Kalau betul Kitab Anda adalah Kitab sempurna Seharusnya Anda bisa Memberikan Informasi yang lebih jelas Daripada kitab Ya kan Contoh lagi Mengenai tentang Yesus dalam Kitab katanya Tidak tahu tentang Hari kiamat Gitu kan Sementara dalam Quran Katanya yang tahu Hari kiamat Ini kan ambigu Artinya apa Kejidat sendiri Kejidat sendiri Gitu kan Kebentur sendiri Kebentur sendiri Dijidatnya Di sisi lain Menolak tentang Ketuhanan Yesus Tetapi Di situ Ada Tersirat Bahwa Issal masih juga Seperti halnya Ini kok Tersirat Seperti tokoh Yang di dalam Alkitab Dia sebagai hakim Dia sebagai Penguasa dunia Dan akhirat Dan segala macam Bahkan disebutkan Orang suci Ya kan Manusia yang paling suci Di dalam Alkitab Tercatat bahwa Yesus tidak pernah ada dosa Ya kan Nah ini Ini yang sebenarnya Ambigu Di dalam pengajaran Islam sendiri Makanya kita Orang Kristen Harus benar-benar Bisa lebih konsisten Untuk memberitakan Kebenaran Dan memberitakan Siapa Yesus Dalam Alkitab Bahwa Yesus Adalah Tuhan Yang memang Sebenarnya sendiri Juga memang Tidak terkatakan Secara Spesifiknya Seperti halnya Saya akan bisa Menggugat kepada Mereka juga Kalau mereka Meminta bukti Yesus Pernyataan Yesus Akulah Tuhan Misalkan Sedangkan Di dalam kitab Mereka sendiri Tidak pernah mengatakan Bahwa Allah sendiri Akulah Tuhan Ya kan Tetapi mereka tidak Pikirkan itu Kalau misalkan Dia mengatakan Akulah Tuhan Maka sembahlah aku Kapan Peristiwanya itu terjadi Ya kan Sementara di dalam Iman mereka sendiri Tuhan mereka Atau sesembahan mereka Tidak pernah disebutkan Dia menyatakan diri Atau berbicara Kepada utusannya Sendiri Gitu kan Kasih dalil ya Bu Supaya kita Jangan asumsi Nanti Hoak lagi ya Jadi Intinya begini Pak Intinya begini Mengenai masalah dalil Apa yang saya katakan ini Ini mereka sendiri Sudah sebenarnya Sudah hafal Dan sangat mengerti Gitu loh Karena ini sebenarnya Temanya bukan untuk Masalah itu Tetapi kita harus Betul-betul Orang semua orang Harus tahu Siapa itu Yesus Penggugat Yang mereka lakukan ini Sebenarnya Konyol Karena mereka akan Bunuh diri sendiri Saya bisa bicara sebentar Pastor sedikit Ya silahkan Bu Gini Tadi mengenai Apa tadi Pastor bilang Rasul dan Nabi ya Sebelumnya tadi Enggak Saya katakan bahwa Isal masih tidak punya rasul Yesus Kristus punya rasul Itu yang saya katakan Silahkan Bu Nah iya Karena Saya luruskan dulu ya Pengertian rasul Dan nabi itu Di dalam Islam Itu berbeda Iya Berbeda juga Nah Nabi itu adalah Utusan Tuhan Yang Apa namanya Yang Utusan Tuhan Yang ingin memberitakan Yang ingin memberitakan Tentang keesahan Tuhan itu Tapi untuk dirinya sendiri Bukan untuk orang banyak Beda dengan rasul Ya untuk dirinya sendiri Orang banyak Nah itu dia Itu konteks Nabi dan rasul ya Kalau di dalam Islam Kemudian Masalah tadi Perbedaan Isa dan Yesus Itu jauh sekali Jauh sekali Dari silsilahnya aja Di Al-Quran sudah beda Itu aja ya Terus Mujizat-mujizat Dia lahir di mana Itu sudah beda Itu sudah jauh berbeda Kemudian Kita bandingkan Alkitab bahasa Arab Dengan Al-Quran Di Alkitab bahasa Arab ini Tidak ada tertulis Isa al-Masih Tapi Yasu al-Masih Itu sudah Sudah beda Kalau Kalau bahasa Arab Yasu pak Yasu al-Masih Yasu al-Masih Kalau di bahasa Arab Yasu al-Masih Gak ada Isa Bukan Itu udah beda Nah Nah itu dari Dari struktur bahasa aja Di dalam Alkitab Bahasa Arab Itu sudah 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 tidak Sudah menolak Dengan nama Isa al-Masih Akan tetapi Saya setuju Dengan Pastur Dengan Abi Saifuddin Memang Ketika kita Menginjili Memberitakan Ya Masuknya itu Cara masuknya Mungkin Bisa jadi Seperti itu Tetapi Kalau sudah kita Merangkul mereka Menjadi seorang yang Untuk menguatkan Iman mereka Baru kita katakan Isa dan Yesus Itu berbeda Betul bu Kita memperkenalkan Itu dalam Alkitab Ya Kalau Untuk mencing Mungkin kita akan Buka Quran sedikit Benar Tetapi Kalau orang sudah Percaya Kita betul-betul Perkenalkan Pribadi Yesus Dalam Alkitab Nah itu dia Nah Seperti itu Ya Karena Kalau sudah kita Kita mengimani Kalau kita sudah Mengimani Yesus Kita sudah Kita sudah mengimani Alkitab Injil Ya sudah Kita tinggalkan Baru kita jelaskan Bla 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 Yesus dan Isa Itu adalah pribadi Yang berbeda Karena Sejarahnya Begini-begini Sejarahnya Begini-begini Isa itu Silsilahnya Seperti ini Yesus itu Silsilahnya Seperti ini Nah itu dia Isa berbahasa Arab Yesus itu Bahasanya Bukan bahasa Arab Nah Nah Dan situ saja Sudah berbeda Begitu juga Dengan Di Alkitab pun Alkitab bahasa Arab Tidak ada Itu tuliskan Isa Almasih Yang ada Yasu Almasih Itu Betul-betul Itu saja Sudah berbeda Oke Ini Sepertinya sudah Waktu sudah menunjukkan Sudah lumayan Dua jam ya Kita ya Nanti Ibu Fadilahnya juga mungkin Sudah cukup Capek Untuk penutupnya mungkin Apa yang mau disampaikan lagi Untuk closing Statementnya terakhir Untuk Ibu Fadilah Silahkan Ibu Fadilah Iya Ini Kita Mengenal Yesus ini Apa ya Bu Fatima ya Teman-teman semua ya Satu dua jam Satu malam Tidak cukup Karena luar biasa Untuk mengenal Yesus Kristus ini Kita tidak cukup Hanya Satu dua tiga ayat Tetapi Hadirat Tuhan Roh yang Roh kudus yang bekerja Di dalam hidup kita Itu Itu juga Cara kita Berkenalan Mengenal dengan Yesus itu sendiri Itu luar biasa Jadi Bagaimana Bagaimana kita ingin Memperkenalkan Siapa itu Yesus Itu Satu hal Buah ajaran Dan buah perbuatan Buah rohnya Kita ingin Mengenalkan Yesus Kepada orang lain Adalah dengan Perbuatan kita dulu Perbuatan kita Baik atau tidak Buah rohnya ini Buah ajarannya Ketika kita Menebarkan cinta kasih Ketika kita Berbuat baik Kepada sekeliling kita Orang akan Bila Oh ini Yesus Istilahnya Yesus ada Di dalam hidup kita Yesus itu Ada di hidup kita Yesus ada Di diri kita Nah itu Istilahnya kan Seperti itu Bahasa kitanya Nah Itulah Cara kita Memperkenalkan Yesus Kepada 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 Seluruh Orang-orang Di sekitar kita Dan Bagaimana Kita sendiri Untuk bisa Mengenal Tuhan Yesus Lewat Firman-firmannya Lewat Hasil karyanya Di dalam hidup kita Itu sudah Luar biasa Kita Mengenal lebih Dalam lagi Mengenal lebih Dalam lagi Karena kata Tuhan Kita harus Kenal Intim dengan Tuhan itu Tidak cukup Dengan membaca Alkitab saja Habis itu Selesai Akan tetapi Menghadirkan Hadirat Tuhan Kedalam hidup kita Itu yang paling penting Karena Itu dia Mengenal Tuhan Yesus Itu luar biasa Karena Bu Fatima sendiri Sudah bisa Merasakan ya Ketika sudah Kenal Dekat Dengan Tuhan Yesus Dan sebelum Kenal dengan Tuhan Yesus Sangat berbeda Oke Terima kasih Ibu Fadila Untuk Closing statementnya Dan luar biasa Sekali hari ini Dan terima kasih Juga Kepada Pak Pastor Ben Karena sudah Ambil bagian Dalam pengabaran Inji malam ini Luar biasa Kita percaya Bahwa Firman Tuhan itu Ketika kita Taburkan Kita sampaikan Tidak akan sia-sia Begitu saja Dan tidak akan Berlalu begitu saja Dan pastinya Banyak jiwa-jiwa Yang boleh Dimenangkan Dan Banyak orang Yang semakin Dikuatkan Di dalam Kristus Dan pesan Dari Bu Fatima tadi Mengatakan Bahwa Siapapun Teman-teman Yang mungkin Melihat Acara ini Kalau Anda Kepengen Mengenal Yesus Siapa Yesus itu Maka Bukalah Alkitab Secara utuh Jangan Dicopet-copet Tadi menurut Ibu Fadilah Dan setelahnya Alami Alami Dengan Tuhan Perjumpaan Dengan Tuhan Hadirat Dengan Tuhan Dan Anda Akan merasakan Setelah merasakan Anda pasti akan Mengalami Buah Daripada Pengajaran Daripada Yesus itu sendiri Dan Terima kasih Juga untuk Malam ini Kita sudah Menyampaikan Kebenaran Dan kita sudah Memperkenalkan Dan semua orang harus tahu Siapa itu Yesus Dan kita kenal bahwa Yesus adalah Tuhan Dan Juru Selamat Manusia Dan bareng siapa yang Mengikut dia Maka akan mendapatkan Keselamatan yang Gekal Ini sangat jelas sekali Terima kasih Banyak untuk waktunya Untuk Ibu Fadilah Hafiz Untuk Papa Surben Kita akhir acara ini Namun sebelumnya Mungkin ada Kujian Sebagai penutup Dari Ibu Hafiz Fadilah Ibu Fadilah Dan Pak Pastor Ben Mohon kesedihanya Berdoa Satu lagi Ya Pak Ben Iya Satu lagi Bukat Ima Saya Selalu di dalam Kursi saya 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 Nggak pernah lupa Kita ini Satu tubuh Kristus Jadi apapun Perbedaan Pendapat Segala macam Kita Kita adalah Satu Jadi Memberitakan Berita Sukacita Injil ini Wajib buat Kita semua Begitu ya Pastor juga Jadi apapun Denominasinya Apapun Pendapatnya Biarlah Kalaupun mau berdialog Tidak usah Tidak usah Di live Seperti ini Cukup Antara kita Sesama kita Untuk Saling menguatkan Bukan saling Menjatuhkan Tetapi saling Menguatkan Iman Kita semua Ini Itu saja Itu yang Paling penting Iya Iya betul Silahkan Bu Fadilah Mungkin mau Berikan Persembahan Pujian Apa Pujiannya Bu Bisa Gitarin Oke Lingkubiku Dengan Sayamu Naugiku Tuhan Dengan Kuasamu Lingkubiku 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 Dengan Sayamu Dia Tramu Hid幹u Asamu Di saat Maaf Anggubiku Tuhan Tuhan Dia Hidang Kuasamu Terima Kau adakan selesai Ku tenang selama suatu alamku Di saat pada itu, di saat pada itu Terdengar kembali selamaku Kau adakan selamaku Terima kasih telah menonton 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 Tolonglah bangsa kami sembuhkan Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Layar live malam ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton